Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua muridnya. Ya Bapak yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penulah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Para suster, bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Yesus selalu mengajak kita untuk menjadi pribadi yang benar, bukan baik. Mungkin kita masih ingat ketika ada yang mengatakan begini, guru yang baik. Dan selanjutnya dia berkata, tapi Yesus bilang apa? Jangan katakan aku ini baik. Karena Yesus mau supaya ia dipandang sebagai orang yang benar. Makanya dia bilang juga pada kesempatan lain, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tentang kebenaran ini, pernah Pilatus bertanya kepadanya, benar engkau raja? Lalu dia bertanya balik, memangnya apa itu kebenaran? Kalau dalam pelajaran atau pengetahuan filsafat, kebenaran itu berarti adikutsio res et intelecto. Kesesuaian antara apa yang ada dalam pikiran dan apa yang ada dalam kenyataan. Contoh, kalau saya mengatakan bahwa meja itu adalah sebuah benda berkaki empat, maka ketika melihat tripod, saya tidak mengatakan benar bahwa ini meja. Tapi kalau saya mengatakan meja itu berkaki empat dan kita melihat meja memang semua berkaki empat, maka itu adalah definisi meja. Sedangkan tripod tidak bisa kita katakan meja karena ia berkaki tiga. Jadi apa yang ada dalam pikiran dengan kenyataan itu harus sesuai, itu baru namanya kebenaran. Sedangkan menurut Yesus dalam Injil pada hari ini, kebenaran itu adalah firman. Bapak kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Santo Justinus yang kita peringati pada hari ini, salah satu tokoh yang berjuang untuk kebenaran iman. Dulu beliau bukanlah orang beriman, dia seorang filsafat, filsuf. Dan orang yang belajar filsafat akan selalu memakai logika untuk mengatakan sesuatu benar atau tidak. Ia coba belajar kitab suci. Ternyata kemudian setelah ia belajar kitab suci, ia menemukan bahwa kebenaran itu ada dalam kitab suci. Waktu itu di Roma, banyak orang yang tidak percaya dengan kitab suci. Mungkin tidak masuk akal atau mungkin juga mereka tidak memandang itu sebagai kebenaran. Apalagi pada zaman Kaisar, di Roma kebenaran itu ada di tangan Kaisar. Apapun yang Kaisar bilang itu benar. Tapi menurut Justinus, kebenaran itu ada di dalam kitab suci. Dan karena memang kitab suci itu berisi firman Allah. Allah adalah kebenaran. Maka kemudian dia mempunyai prinsip yang dia bawa dalam hidup dengan mengatakan kepada orang-orang bahwa kalau anda punya akal yang sehat, lalu anda menodai kebenaran demi kesesatan, itu berbahaya. Banyak orang yang tidak suka kemudian dengan dia, karena dia mewartakan kebenaran kitab suci. Ia menentang segala ajaran-ajaran sesat dan ia menjawab segala keraguan orang tentang kebenaran iman akan Allah yang tertera di dalam kitab suci. Itulah yang membuat dia dihukumati. Ia merasa heran, kok gara-gara itu dia dihukumati. Tapi itulah pencinta kebenaran. Ia rela dicacimaki, dihina, difitnah, bahkan dikorbankan. Yang penting kebenaran itu tegak berdiri. Karena kebenaran akan selalu muncul pada waktu yang tepat. Bapak-Ibu, Saudara-saudari, Yesus berdoa supaya Bapak menjaga kita. Menguduskan kita dalam kebenaran. Dan kalau kita memaknai betul-betul doa Yesus, mestinya kita terharu. Untung punya Yesus. Coba bayangkan, kan dia mau naik ke surga, mau berpisah dari dunia. Mestinya dia senang, karena dia kembali kepada Bapak. Ngapain repot-repot hidup di dunia dengan sengsara. Dengan dicacimaki, sampai dia dihukumati dan disalibkan. Ngapain mau lama-lama di dunia seperti ini. Tapi, ia merasa bertanggung jawab, konsisten dan komitmen untuk menjaga orang-orang yang telah dia pilih. Dan dia takut kalau orang-orang ini tercerai-berai setelah dia tinggalkan dan dia kembali kepada Bapak. Makanya dia berdoa, Bapak, mumpung saya masih ada bersama mereka. Aku berdoa untuk mereka, supaya mereka bersatu sama seperti engkau dan aku ya Bapak. Bersatu. Aku berdoa bukan supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Dan setelah Yesus naik ke surga, ia meninggalkan sabda untuk murid-muridnya. Untuk kita, termasuk kita yang merayakan ekaristi hari ini, juga mereka yang percaya kepada Kristus, hidup dari kebenaran firman. Dan Bapak Ibu, silakan cek semua buku yang pernah ada di dunia. Kitab Suci sudah berusia 2 ribuan tahun, tetap update dan aktual. Kata-kata Kitab Suci selalu update dan aktual, berguna di setiap zaman. Karena isinya adalah tentang Tuhan dan Yesus. Santo Paulus pernah melukiskan Yesus sebagai dia yang tetap sama, baik kemarin, hari ini, ataupun selama-lamanya. Dan Injil adalah cerita tentang Yesus. Maka kalau mau selalu update dalam Yesus, memang harus baca dan dengar Injil. Kita kembali ke topik kebenaran yang menyelamatkan. Juga untuk kita memaknai hari kelahiran Pancasila. Dulu, waktu Soekarno dihukum oleh pemerintah Belanda, karena dia kan vokal. Dia figur yang ditakutin. Maka mereka menangkap dia, lalu dipenjarakan di beberapa tempat, termasuk dibuang ke Inde. Di Inde dia lalu, di, di, macam dibuang begitu, dihukum. Judulnya dibuang untuk dihukum. Kan udik dan terpencil, apalagi pada zaman itu. Tapi, kata-kata kitab suci benar. Bukan soal dia agama apa, tapi soal loyalitas kepada kebenaran. Dia berjuang untuk kebenaran memerdekakan bangsa. Dan itu benar, memperjuangkan hak asasi dari ancaman dan belenggu penjajah. Maka dia berbicara berani. Agar Indonesia merdeka. Tapi itu yang membuat dia dibuang. Tapi justru, di pembuangan itu, ia diubah. Yang dalam kitab suci disebut, batu yang dibuang menjadi batu sendi. Dan disanalah, ia mengubah pembuangan menjadi rahmat. Karena ketika dunia melihat sebuah pelemparan itu pembuangan, Tuhan justru selalu memakai itu sebagai rahmat. Sama seperti orang Israel yang dibuang ke Mesir. Masih ingat cerita tentang Yusuf kan? Yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Lalu menjadi berkat. Kalau Tuhan bekerja, kita tidak usah takut kalau kita dibuang. Nanti Tuhan mengubah menjadi rahmat. Nah, disitulah yang membuat Soekarno menjadi rahmat. Ketika di ND, dia berpikir tentang bagaimana merumuskan Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari aneka macam suku agama dan budaya. Serta ras. Maka untuk memenuhi keinginannya itu dalam ketika dia dibuang di ND, dia pergi menjumpai tokoh-tokoh katolik. Pastor, tokoh beriman. Lalu dia berbincang-bincang dengan mereka tentang rumusan Pancasila. Kalau kita belajar PSPB atau sejarah Indonesia pada zaman Soeharto, cerita tentang Soekarno yang membuat Pancasila di ND Flores pasti disembunyikan. Apalagi kalau yang membuat sejarah itu teman-teman di Jawa. Pasti mereka tidak mau bercerita tentang kebenaran bahwa Pancasila itu dirumuskan di ND. Karena ini kan soal gengsi. Tidak mungkin. Tapi ternyata sejarah yang benar terungkap dengan hari ini Jokowi ke sana itu bukti bahwa kebenaran sejarah dia pergi merayakan hari ulang tahun kelahiran Pancasila di ND Flores. Itu karena kebenaran sejarah. Di sanalah Pancasila lahir. Hanya pengumuman saja di Jakarta. Dan siapa yang melahirkan Pancasila? Tokoh-tokoh katolik. Orang-orang katolik. Coba lihat bahasanya. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perpusawaratan dalam perwakilan. Keadilan Indonesia. Ini bahasa gereja. Bahasa misionaris waktu itu. Coba cek. Tidak mungkin Indonesia melahirkan bahasa seperti itu. Pada zaman itu. Jadi inilah kebenaran. Dan kenapa kemudian kita orang katolik harus menjadi jiwa yang memelihara Pancasila. Kita sedikit di bangsa ini. Tapi yang kecil di mata dunia selalu besar di mata Allah. Kalau ada yang mungkin melihat perjalanan Presiden Jokowi ke ND hari ini. Siapa yang menerima dan menyambut uskup agung ND? Mereka berdampingan. Persis cerita seperti Pancasila itu dilahirkan. Bersanding antara Presiden dan pemimpin agama. Kita bangga menjadi orang berharga di bangsa ini. Tapi tidak ada artinya kebanggaan masa lalu kalau kita yang hidup di zaman ini tidak bisa buat apa-apa untuk bangsa ini. Kenapa kemudian melalui Komisi Kerawam kita selalu berjuang untuk menampakkan identitas gereja dan menunjukkan bahwa gereja walaupun kecil tetap menyelamatkan bangsa ini. Itulah yang kita syukurin pada kesempatan ini pada hari raya kelahiran Pancasila. Kita berdoa agar kita orang katolik tetap murni dan konsekben untuk tetap menjaga dan merawat Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup bangsa dan negara kita. Beberapa tahun lalu waktu saya ke Jakarta saya dikasih SK tentang pengangkatan Romo Bini sebagai tim khusus Presiden untuk memelihara Pancasila. Waktu itu ada teman dekat saya di sana yang mengatakan itu kepada saya. Terus saya bilang boleh saya minta SK-nya oh jangan Romo ini tidak baik untuk diekspos karena nanti banyak yang iri. Karena gajinya waktu itu gaji Eselon 2 mungkin di kepresidenan yang kalau diuangkan itu kira-kira 5 juta 50 juta per bulan. Tapi itu bukan masalah uang. Tapi masalah mempercayakan memelihara Pancasila kepada kita itu sebuah kehebatan di bangsa ini. kita tahu bahwa kita tidak suka radikalisme. Kita tidak hidup dengan fanatisme. Kita universal. Kita hidup dengan mengusung ajaran cinta kasih universal di bangsa ini. Dan itulah jiwa Katolik. Jiwa Kristus. Makanya kita orang Katolik memang kalau bisa jangan suka memecah belah. itu politik devide et impera itu zaman Belanda. Kita itu perlu menjaga kesatuan. Persis doa Yesus. Maka kita orang-orang gereja kalau sudah pintar dan jadi kaum elit mari berpikir tentang bagaimana menjaga kesatuan gereja. Jangan lagi kita yang dianggap pintar di antara umat menjadi pemecah belah hidup menggereja. Apa arti doa Yesus? Apa arti Pancasila? Semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih telah menonton!